Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya oke lama nih nggak bikin konten mengenai sepeda listrik ya karena disini masih jarang yang pada rusak sepeda listriknya Oke jadi pada kesempatan kali ini juga kebetulan ada teman ya yang rusak sepedanya tadinya sudah saya bongkar ya tapi sebelum saya bongkar juga sudah ada beberapa kabel yang diputus-putus nih oleh pemiliknya atau mungkin eh bengkel lainnya ya saya kurang tahu karena disini tidak saya tanyakan ini Hai pedan penyakitnya di sini eh untuk baterai semua normal ya tapi dia enggak mau jalan atau enggak mau berputar motor motor yang ada di roda ini kayak kita cek bersama-sama Mas Bro Mas Bro teman-teman semua seperti apa ini penyakitnya ya karena kita memperbaiki sepeda listrik ini kadang harus banyak yang ditelusuri ya karena lengkap disini pengabelannya ini bikin pusing kepala ya ya belum lagi komponen-komponennya ya jadi seandainya ada salah satu kabel saja putus atau kendor atau tidak pas gitu ya maka seluruh komponen yang ada di dalam ini akan terganggu gitu ya Oke jadi disini berat banget ini Mas Bro kalau di kalau diputar ya diputar berat jadi yang akan saya perlihatkan pada teman-teman di sini cara cek masih normal atau tidakkah eh untuk fase di dalam ini ya karena ini berat setelah itu nanti kita cek juga controller ini apa masih bagus atau tidak ya karena pengendalinya ada di sini ini mas bro-mas bro ya pengendali dari motor di sini dikendalikan oleh controller ini ya tuh jadi kabelnya banyak sekali pakai Mari kita bongkar-bongkar dulu nih Mas Bro jadi yang pertama kita lakukan kita coba lepas tiga kapal ini Mas Bro kita coba lepas kalau masih bawaan ini agak 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 payah dibukanya ini Mas Bro berat apa gigit terlalu gigit ya terus teman-teman nggak usah khawatir ya di sini karena warna kabelnya juga sama nih biru-biru hijau-hijau kuning-kuning gitu ya ini adalah kabel yang mengarah ke roda dari controller ini mengarah ke roda kita bongkar dulu Mas Bro bikin ini Mas Bro tiga-tiganya Mas Bro kita cabut nah seperti ini Mas Bro setelah kita cabut kita tes menggunakan multitester ya Mas Bro atau akometer ini tiga-tiganya kita tes menggunakan akometer kelihatan enggak Mas Bro iya mudah-mudahan nanti kelihatannya Mas Bro kelihatan jarumnya apa enggak kayak disini saja Mas Bro maaf ya kelihatannya terus ini kabel yang dari roda ini Mas Bro kabel dari roda ini kita coba colok pakai akometer ini terserah ya Mas Bro mau biru sama hijau atau hijau sama kuning kita polak-balik nantinya ya pertama ini biru sama hijau nih Mas Bro ya nah lalu kita putar kita putar si roda kalau si roda ini kita putar seharusnya ini mengeluarkan daya listrik ya kita lihat saja kalau ini bergerak artinya dia mengeluarkan daya listrik nah itu Mas Bro ini saya putar nih ya nah itu Mas Bro dan ternyata untuk fase yang satu ini masih bagus sekarang hijau sama kuning ini cara ngetesnya begini Mas Bro ya ngetes rusak atau tidaknya kumparan-kumparan yang ada di dalam roda ini oke kita putar lagi masih bagus Mas Bro sekarang kuning sama biru ya masih bagus semua Mas Bro masih normal semua ya terus tidak mau nyala begitu kan kalau sudah begini berarti kita curigai kita curigai saja sih kontrolnya ini ya kita nah kontroler ini kita curigai ini Mas Bro ya cara mencurigainya gimana oke kita eh eh baikin dulu ini tadi ya yang bekas kita buka caranya kita balikin dulu nih Mas Bro ya kita balikin dulu yang biru ke biru yang kuning ke kuning yang hijau juga ke hijau jangan sampai terbalik Mas Bro terus kita tutup lagi nih ya biar tidak saling persentuhan oke eh untuk cara cek kontroler ini masih bagus atau tidak kita bisa dengan cara diputar nih Mas Bro eh ini diputar berat sekali nih Mas Bro ya berat sekali berat ya tuh ada rasa apa ganjal ganjal gitu ya itu ganjal berat sekali ya kenapa berat sekali artinya kalau berat sekali kita cek disini Mas Bro yang bikin berat itu apa ya ya kita lepas dulu yang kuning kita lepas dulu yang kuning ini untuk cek kontroler ya Mas Bro kontroler ini masih bagus atau tidak kita cabut salah satu ini dulu yang kuning ini lalu kita putar nah putar ini masih berat nih Mas Bro ya diputar masih berat terus yang kuning kita masukkan lagi kita cabut yang lainnya terserah mau yang biru atau yang hijau kita cabut kita cabut yang lainnya yang penting satu-satu kita cabut nah kita cabut kita putar lagi Mas Bro nah ini ringan nih Mas Bro ya putar ringan ini tuh ringan ya nggak berhenti tuh ya artinya tuh ya artinya dia ringan nah artinya pada kontroler ini ada jalur yang biru ini sudah rusak nih di dalamnya ya oke kita cek di dalamnya nih Mas Bro ya kita pongkar dulu sambil saya pongkar sambil saya jelaskan ini Mas Bro ya ini boleh dilepas dulu nih karena hanya dilem nih ya boleh dilepas dulu karena hanya dilem disini sambil saya jelaskan Mas Bro kenapa tadi biru sama biru ini waktu masih tersambung kok berat ya diputar nah itu artinya karena tadi si roda itu kan mengeluarkan arus gitu ya kalau dibukar nah karena di dalam ini ada yang konset maka dia jadi berat ya begitu wah obengnya kurang obengnya yang segitiga ini Mas Bro ya ganti obeng dulu nih Mas Bro ya artinya ada kekonsetan disini Mas Bro kalau konset disini jadi teman-teman kalau nggak mau ribet-ribet cara ngeceknya kalau kerusakan di kontroler ini kalau diputar rodanya berat berarti ada kerusakan disini ya oke nanti kita lihat apa yang menjadi kerusakannya terus kalau ada gantinya ya nanti kita ganti kalau nggak kalau nggak ada ya yang penting kita tahu dulu ya kita tahu dulu apa kerusakan di dalam ini oke Mas Bro singkat cerita sudah saya buka semuanya ya nah itu dalamnya seperti itu di dalam itu banyak ada mosfet gitu ya nah tapi disini dia nggak bisa dibuka dari atas ini Mas Bro ya dia harus ditarik tapi ada pendingin di dalam ini sangat kuat di lem disini ya tadi sudah saya buka juga disini sangat kuat ini didorong nggak kuat nggak mau nah kita coba panasin dulu nih untuk melepaskan lem yang ada di dalam antara pendingin yang ada di kit ini dan dinding ini sepertinya di lem sangat kuat ini Mas Bro jadi harus kita panaskan dulu nih Mas Bro kita panaskan pakai ini Mas Bro ya 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 hai 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 oke kita coba lepas mas bro ah udah terlepas ini mas bro lemnya itu lemnya ya lemnya sangat banyak tapi ini masih anget ini mas bro ya jadi harus tunggu dingin dulu baru kita bisa cek mana-mana yang rusak gitu ya eh cara ngeceknya kita sebelum cek komponen-komponen yang kecil-kecil ini kita cek dulu yang besar-besarnya dulu ya ini adalah MOSFET nih ya di sini MOSFET banyak ada 123456 ada enam MOSFET di sini kita cek satu persatu dulu nih mas bro dan tadi waktu kita cek kemana yang berat itu waktu antara biru dan biru-biru tadi ya waktu kita colokan itu berat nah kabel biru ini kemana ya kabel biru ini ternyata mengarah ke MOSFET bagian tengah ini ya MOSFET bagian tengah ini kabelnya biru tadi kita cek apakah dia konslet atau tidak soalnya yang membuat dia berat berputar itu karena ada kekonsletan di sini ya jadi kalau nantinya salah satu ada MOSFET yang mati yang rusak ya seperti ini kejadiannya tidak akan mau bekerja atau berputar ini rodanya eh kita cek dulu dengan alat yang lain Oke teman-teman semua ini berhubung harus ada yang disolder dan dilepas maka kita akan repot ya kalau mensoldernya di sini maka kita cabut saja mas bro semuanya kita cabut-cabut saja nih mas bro kita cabut semua ya 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 oke sudah terlepas semua nih mas bro ya tinggal alarm ini alarm masih nyangkut nggak masalah yang penting dia menyatu di sini oke maka dari itu kita pindah ke meja dulu nih mas bro ke meja oprek 6 ya mas bro oke mas bro kita sudah di sini mas bro sudah di meja ya kita yang kita curigai tadi adalah kabel warna biru yang berat waktu di putar rodanya maka kita coba lepas dua ini mas bro karena setiap kabel yang besar ini mengarah ke roda dia memiliki dua mosfet dua mosfet dan dua mosfet maka yang kita curigai tadi adalah yang biru posisinya ada di tengah ini maka kita bongkar dua-duanya dulu mas bro ya kita bongkar dua-duanya siapa tahu dua-duanya juga mati gitu ya oke setelah itu ya udah kita kita cek satu persatu di antara dua ini ya solternya belum panas mas bro silah oke mas bro singkat cerita ya sudah saya lepas nih mosfetnya ya dua-duanya karena kalau dicek disini sebelum kita lepas itu susah terdeteksi mana yang rusak mana yang bagus karena setiap kaki ini ada kaitannya dengan komponen lain maka kita harus lepas dua-duanya yang kita curigai terus kita cek di luar ya terus setelah saya cek atau kita cek lagi ya bersama seperti ini mas bro nah kita cek kaki-kaki ini kita coba tampil gini ya tuh kemana-mana dia konset itu mas bro ya artinya mosfet ini rusak ya tuh kalau sudah begini nah terus ini yang satunya lagi ya yang satunya lagi kita tes nah ternyata kalau kita tes dia tidak ada pergerakan artinya tidak konset ya kita bolak-balik bolak-balik tidak ada pergerakan ini mas bro ya artinya ini masih bagus nih mas bro dan cara mengetahui mosfet ini masih bagus atau tidaknya bagaimana caranya kok di tester gini kok nggak ada yang bergerak sama sekali gitu ya itu kurang jelas ya mas bro nah kita pindah dulu kameranya cara mengebabui mosfet yang sudah rusak atau yang masih bagus nah ini ya kaki 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 hitam ini kita ketengahkan dulu nih mas bro ya tapi nggak ada pergerakan ini mas bro ya tidak ada pergerakan tuh ya terus bagaimana biar kita tahu ya biar kita tahu maka kabel merah ini kita kita nah seperti ini mas bro ya seperti ini mas bro ya maksudnya ini pin merah ini di tengah dan yang hitam ini ke pinggir sini nggak ada pergerakan ya mas bro nah terus biar ada pergerakan bagaimana biar kita tahu rusak atau tidaknya nah yang merah ini kita tempel di kaki source ini ya kalau di mosfet ini beda namanya dengan transistor ya jadi kalau di transistor itu ada basis kolektor emitor ya basis kolektor emitor tapi kalau disini namanya yang kaki pertama ini adalah gate namanya yang nomor dua adalah drain dan yang nomor tiga adalah source ya nah yang tengah ini kan drain dan yang ketiga ini adalah source kita source gitu ya kita tempel seperti ini juga tidak ada pergerakan ini mas bro ya terus kita tempel ke sini nah baru ada pergerakan itu mas bro ya ini masih bagus menandakan mosfet masih bagus nah terus kalau jarum merah ini kita tempelin di kaki pertama ini atau kaki gate tidak ada pergerakan ya dan setelah kita tempel disini lalu kita tempel di kaki paling pinggir sebelah sini juga tidak ada pergerakan tuh nah itu artinya masih bagus ya nah biar ada pergerakan lagi bagaimana biar ada pergerakan lagi yaitu kaki atau jarum hitam ini kita ke kaki pertama lagi kita ke kaki pertama lagi seperti ini nah tidak ada pergerakan kan nah tidak ada pergerakan tapi setelah seperti ini jarum yang merah jarum yang hitam ini kita pindah ke tengah maka dia akan ada pergerakan nah itu artinya masih bagus ya terus kita balik ke sini tempel sebentar kita balik ke sini dia tidak ada pergerakan lagi tapi kalau ini ditempel ke sini lalu ditempel ke tengah lagi maka dia ada pergerakan lagi nah seperti itu mudah-mudahan teman-teman sudah cukup memahami ya cara tes mosfet yang masih bagus atau yang sudah mati kalau yang sudah mati pulak-balik dia ada pergerakan ya seperti yang kita tes tadi nah disini mosfetnya berukuran atau kodenya adalah HY3208 HY3208 karena saya tidak memiliki mosfet ini ini sama nih ke-66 nya sama ya ke-66 nya yang ada di komponen ini sama nah ini juga HY3208 oke berhubung yang satu tadi masih bagus maka kita pasang saja kita pasang lagi ke tempatnya tadi nah berhubung yang ini yang rusak tadi saya tidak mempunyai ganti dengan kode yang sama maka akan saya coba dengan mosfet ini bertipe lain yaitu IRF3205 ya itu rencana saya mau saya ganti itu ingat itu ya IRF3205 sebagai penggantinya oke kita pause dulu biar saya pasang-pasang dulu ini komponennya oke mas bro singkat cerita sudah dipasang nih mosfetnya ya tinggal kita potong-potong kakinya nih ya lalu nanti kita tes lagi seperti apa hasilnya oke mas bro mas bro kalau pasang ini hati-hati ya ini soalnya soldernya agak susah ya karena kaki di dalam ini juga perlu tersolder ya ada jalurnya kulak-balik disini ada jalur dan disini pun ada jalur ya oke kita pasang-pasang lagi mas bro ada kotaknya nanti kita tes lagi kita pasang dulu mas bro seperti ini caranya ya nah kita pas-pasang dulu nih baut yang ada disini nih mas bro nah baut yang ada disini sudah pas dengan lubang di dalam baru kita baut mudah kok mas bro 5 ada 3 bautnya ada 3 bautnya kenceng ya mas bro biar tidak mudah panas oke lalu kita pasang juga seperti semula oke singkat cerita nanti sudah terpasang ini mas bro daripada kelamaan ya ini mas bro singkat cerita sudah dipasang ya bautnya sudah ditutup semua tinggal kita tes lagi nih mas bro cara tesnya bagaimana tesnya kembali seperti tadi mas bro tadi itu waktu biru digandeng sama biru atau ketiga-tiganya ini dipasang itu berat diputar rodanya ya nah sekarang setelah kita ganti mosfetnya seperti apa gitu ya apakah dia masih berat diputar kita tes mas bro kita tes putar mas bro nah ternyata ringan untuk mas bro ya ringan ya kalau dia masih mau berputar setelah kita lepas engkolnya ini artinya dia ringan mas bro dan ternyata kalau kita putar ini dia juga mengeluarkan arus dari sini ya makanya ini alarm tadi bunyi ini mas bro oke setelah dipastikan ringan kita tes kita hidupin mas bro ya kita pasang semua dulu nih kabel-kabelnya jangan sampai salah mas bro kita kembalikan lagi kabel-kabel ini oke selamat menikmati tinggal kita tes mas bro seperti awal kita tes bagian baterai ini belum dipasang nih mas bro nah ini nanti walaupun kontaknya atau kuncinya belum dinyalakan dia akan mengeluarkan api ini mas bro ya terpasang mas bro kita tes nyala mas bro kita tes kita tes gas ini mas bro ya ini bagian terpelan ini mas bro terus ini bagian kedua terus ini bagian ketiga oke mas bro seperti itulah kira-kira ini termasuk termasuk rusak setengah berat ini mas bro ya kenapa dibilang setengah berat karena kerusakan disini cukup merepotkan ya kalau yang tidak terbiasa dengan elektronik ya nanti disaat berat yang seperti apa ya kalau yang penyakit atau kerusakan berat yang ada di dalam sini mas bro ya akan lebih sulit membongkarnya memperbaiknya juga demikian oke mudah-mudahan apa yang sudah saya bagikan pada teman-teman semua mas bro-mas bro dapat dimengerti ya mudah dipahami cara menelusuri kerusakan-kerusakan pada sepeda listrik ini oh ya dan buat teman-teman semua apapun sepeda apapun merek sepeda teman-teman cara kerjanya kurang lebih sama ya jadi semua menggunakan kontroler seperti ini cuma kadang-kadang dia ada yang speknya lebih tinggi ada yang mosfetnya 9 gitu ya kalau ini kemarin kan kalau ini tadi kan cuma 6 gitu ya mosfetnya oke nanti kita coba mas bro kita pasang-pasang dulu semuanya baru nanti kita coba kita pasang-pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terpasang semua ini mas bro tinggal kita tes ya kita tes naikin seperti apa atau kita tes lagi oke mas bro kita tes mas bro iya asik percaya nih mas bro selamat menikmati oke sampai disini mas bro terima kasih atas menyimaknya dan menontonnya serta kesetiaannya di channel ini oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh